Tahun ini, semua orang terkejut dengan peristiwa yang dikenal sebagai pandemi COVID-19. Seluruh dunia ikut merasakan, kami lumpuh karena musibah ini. Langkah kami terasa semakin berat. Jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona terus meningkat. Komisi Nasional Kesehatan Cina menyebut sudah 1.600 orang meninggal di Cina Kata. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pak, gue udah gak tau banget, gue harus gimana. Kami rindu melakukan rutinitas di berbagai sudut kampus kami. Kini semua jauh berbeda, tidak seperti dulu lagi. Di situasi seperti ini, kami rindu untuk kembali berada di tempat di mana kami biasa menuntut ilmu. Bertemu dengan teman-teman yang juga sedang berjuang demi cita-cita yang sama. Membahas setiap suka-duka perlindungan kami atau sekedar menceritakan hal-hal sepele yang kami alami sehari penuh di klinik. Atau mungkin hanya untuk sekedar menertawakan kesialan kami, kejadian-kejadian lucu pasien-pasien kami, atau sedikit masalah pribadi kami. Dan kini, perjalanan kami memang berbeda. Terlalu banyak keterbatasan yang kami hadapi. Namun, tekat kami tak pudar. Hingga, hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana seluruh usaha kami dan kerja keras kami diuji. Hari yang bukan usaha depan kami. Meskipun banyak hambatan yang terjadi, itu tidak menghentikan langkah kami. Demi memukir segera baru di hidup kami, dan memberikan senyuman untuk orang tua kami. Usaha dan doa telah kami manjatkan untuk mewujudkan harapan kami, cita-cita orang tua kami. Akhirnya, penantian kami pun tiba. Kami begitu bahagia ketika harapan kami terwujud nyata. Usaha yang maksimal, serta doa dari orang-orang tersayang, akhirnya tak sia-sia. Akhirnya kami dapat melangkah ke tahap selanjutnya. Di jalan kami masing-masing. Semua berkat orang tua kami. Karena berkat doanya, yang selalu mengiringi langkah-langkah kami. Hingga dapat mengantarkan ke titik besar dalam hidup kami. Bukan kami yang berhasil, tapi kalian. Mama, Papa, terima kasih telah menjadi alasan kami untuk bertahan. Hingga kami bisa berjuang dan menyelesaikan tanggung jawab kami. Cinta dan kasihmu akan selalu mengiringi langkah kami. Terima kasih telah menonton! Sekali lagi, terima kasih Ma, terima kasih Pak. Semua ini aku persembahkan untuk Mama dan Papa. Dan untuk teman-teman sejawatku. Teruslah berjuang untuk menggapai mimpi yang sama. Sampai berjumpa lagi teman sejawat. Terima kasih telah menonton!